Indonesia Corruption Watch atau ICW menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi tipikor harus siaga satu terkait meningkatnya kasus korupsi selama ini. Divisi Hukum ICW Emerson Munto menyampaikan banyaknya hukuman ringan yang menjatuhkan kepada koruptor membuat para pelaku tidak jera melakukan tindakan korupsi. Dari hasil pantauan ICW selama 3 tahun terakhir terdapat 441 kasus korupsi yang hukumannya terlalu ringan. Berdasarkan data ICW, anggota DPRD menempati peringkat pertama dengan jumlah 234 orang yang terlibat korupsi dan peringkat kedua pegawai dinas sebanyak 231 orang, sisanya stof pemerintahan dan mantan pejabat. Bahkan ada hakim tipikor yang tertangkap dalam kasus korupsi. Hal ini menjadi pertanda pengadilan tipikor sudah harus siaga satu. ICW berharap bahkan maagung kembali melakukan evaluasi terhadap hakim di pengadilan tipikor. Kebiasa, apa, ponis ringan terhadap korupter juga tidak kalah tingginya gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa pengadilan tipikor masuk siaga satu karena memang hakim masih memberikan ponis-ponis ringan buat pelaku korupsi. Nah makanya kita minta maagung untuk melakukan proses evaluasi karena memang dari hasil dari ponis hukuman ini menunjukkan bahwa belum berpihaknya institusi pengadilan terhadap upaya pemerintahan korupsi.